Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Jejak Menak. Santet adalah sebuah praktik ilmu hitam yang melibatkan makhluk halus dengan tujuan untuk mencelakakan korban. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah oleh sebagian orang. Dampak yang disebabkan dari Santet tentu tak bisa dianggap sepele. Misalnya korban merasakan sakit yang tak wajar, gangguan mental, bahkan sampai kematian. Bahkan di zaman modern ini, praktik Santet pun masih berkembang dan kerap kali terdengar kasusnya. Santet sendiri bisa diartikan sebagai mengirim sesuatu kepada seseorang dengan niat mencelakai, meyakiti, dan membunuh melalui ilmu gaib. Terdapat berbagai macam media yang digunakan dalam mengirim sesuatu, yakni boneka, foto, kembang, paku, dupa, rambut hingga air liur target, dan sebagainya. Pada umumnya orang biasa tidak mampu mengirim Santet, hanya mereka yang memiliki kekuatan batin tinggi dan ilmu dalam dunia supranatural mumpuni yang mampu melakukannya. Oleh karena itulah, biasanya orang-orang menggunakan perantaraan dukun. Ketika mendengarnya, orang cenderung menganggap Santet sebagai ancaman atau teror nyata yang siap menerkam siapa saja. Hanya ada satu hal yang dapat menghindarkan kita darinya, yakni keimanan kita kepada sang pencipta bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada beberapa jenis Santet yang paling umum ditemukan di Indonesia. Penasaran apa saja? Yuk kita lihat ulasannya yang telah dirangkum oleh tim Jejakmena, dilansir dari berbagai sumber berikut 50 jenis Santet yang paling terkenal di Indonesia. 1. Santet Susuk Konde 2. Santet Brojo 3. Santet Pati Geni 4. Santet Cepiri 5. Santet Celuruk 6. Santet Kuyang 7. Santet Pelesit Matimang 8. Santet Lowo Ireng 9. Santet Badui 10. Santet Kodang 11. Santet Tali Gaib 12. Santet Burul Cacing Abim 13. Santet Beras Kunin 14. Santet Lepas 15. Santet Susuk 16. Santet Banyuwangi 17. Santet Sewudino 18. Santet Ilmu Cuca Bangkai 19. Santet Ilmu Cuca Peruntus 20. Santet Panah Terong 21. Santet Ilmu Parang Maya 22. Santet Pedang Pekir 23. Santet Dayak 24. Santet Bambu Apus 25. Santet Lowo Irem 26. Santet Biriang 27. Santet Buntu Jodoh 28. Santet Sendang Cokro 29. Santet Darah Sewu 30. Santet Buto Ijo 31. Santet Batari Durga 32. Santet Sangek Pari 33. Santet Popoh Wewe 34. Santet Semar Mendem 35. Santet Ban Naspati 36. Santet Naga Geni 37. Santet Damai Perkara 38. Santet Gagak Hitam 39. Santet Kunci Birahi 40. Santet Tusuk Sate 41. Santet Jin Seribu 42. Santet Comel 43. Santet Pengunci Jodoh 44. Santet Petaka Bumi 45. Santet Tali Kafan 46. Santet Kunti Merah 47. Santet Sundel Gatel 48. Santet Tujuh Layaran 49. Santet Tanah Kuburan 50. Santet Rawe Itulah jenis ilmu santet yang paling berbahaya, ada banyak jenis ilmu santet yang ada di Indonesia yang populer. Biasanya korban yang sudah terkena ilmu santet akan jatuh sakit, dokter atau tim medis biasanya juga akan sulit untuk menyembuhkan karena bersifat gaib yang tak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!